KPU Kota Palopo telah menyelesaikan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Palopo dalam pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini rencananya bakal dilaksanakan selama 14 hari dimulai pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023 di Aula Medesenter KPU Kota Palopo. Sebanyak 13 partai politik terlibat dalam tahapan ini yang secara intensif memperbaiki dan menyempurnakan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Palopo. Partai-partai yang telah menyelesaikan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan tersebut antara lain Partai Gelora, PDIP, Golkar, Gerindra, P3, Hanura, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, PAN, PKB, dan Partai Demokrat. Tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan ini merupakan langkah penting dalam proses pemilihan umum karena memastikan bahwa setiap calon anggota DPRD Kota Palopo telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU. Dokumen persyaratan yang diajukan meliputi berbagai aspek seperti syarat administrasi kelayanan calon serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinator Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM mengungkapkan 13 partai politik yang telah mengajukan bakal calon hasil perbaikan tersebut akan bertarung untuk memperebutkan 25 kursi DPRD Kota Palopo. Seperti ini nanti di Kota Palopo selanjutnya 13 partai politik akan bertarung untuk memperebutkan 25 kursi. Selain ini juga perlu saya menjelaskan bahwa setelah penerimaan pengajuan bakal calon hasil perbaikan ini memungkinkan untuk partai politik setelah penerimaan pengajuan bakal calon tetap. Jadi pada saat meliputi daftar calon tetap ini, partai politik dapat mengajukan sebuah penerimaan pengajuan dengan peruntuan yang pertama meninggal dunia, yang kedua diundurkan diri, dan yang ketiga diwenung. Selain itu setelah penerimaan daftar calon sementara pun, bisa juga dilakukan pengajian setelah ada tanggapan dari masyarakat yang telah dilakukan prosesi dan diundurkan bahwa pacaran tersebut ternyata tidak mengajukan sehingga dapat mengajukan pengajian itu. Sementara itu, Koordinator Defisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawas Loko-Tapalopo mengungkapkan semua pengajuan berkas perbaikan calon anggota DPRD Kota Palopo sampai pada hari terakhir semuanya berjalan dengan baik. Sampai pada saat-saat terakhir semuanya bisa diselesaikan oleh partai politik. Sehingga tidak ada partai politik yang kemudian melewati batas waktu pengajuan yaitu di tanggal 9 Juni pukul 23 lewat 59. KPU Kota Palopo berkomitmen untuk melanjutkan proses pemilihan umum dengan integritas dan transparansi guna menciptakan pemilihan yang berkualitas serta mewujudkan demokrasi yang kuat di Kota Palopo. Sulfikri mengabarkan untuk Koron Seruya, Seruya TV.